hai oke kembali lagi di FPP kali ini kebagian mau ngebahas tentang bukan ngebahas tapi lebih ke unboxing dulu dari Drone C-Flight Mini ya di sini tertulis sih keterangan di sininya resolusinya bisa 4K penerbangan flight time-nya flight time-nya bisa 26 menit ada gimbal 3 axis ya ukuran mikro terus apa ini jarak transmisi dengan sidranya mampu nyampe 300 3000 meter atau sama dengan 3 kilo minta petra kurang lebih bagian belakang seperti ini bagian atas seperti ini cifla iya ini baru dibuka doang sih mau tes nah ini dia nanti download aplikasinya laut sini cifla cifla iya 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 mainan ini warning apa nih wah penjelasan sempat jelas langsung aja us Wow kosong kosong di dalamnya kita taruh situ hais 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 nah ini dia wih jurnya ya tasnya seperti ini ya bentukan dari tasnya sendiri oke ya backnya eh kebukaannya isi dari tasnya apa nah loh aduh ini waduh indah banget ini bentukannya kayak Mavic Mini ya Mavic Mini SE apa Mavic Mini 2 apa Mavic Mini 1 gitulah oh Mavic Mini 1 ya Mavic Mini 1 ya nih coba kita buka nih apaan disini tuh bacaannya press move oh ya stiker-stiker yang tak jelas pertama kali di buka dulu kaki bagian depan baru dibuka kaki bagian belakang ya Oh ini baterainya Oh baterainya tekan cep terbalik ya seperti ini lalu disini ada slot memorinya disini kayaknya bisa ngecas dari sini atau pemindahan data dari sini juga mending data dari sini disini ada sensornya sensor 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 apa ya sensor vision ya bisa dibilang ini ada sensor suaranya juga disini terus kemudian slot baterainya ada disini masukin aja nah ini slot baterainya disini kita buka dulu gimbalnya ini kita buka aduh masih tersegel ya masih tersegel terasa tersebeloh itu cek cek baby cek kita bakal cek gimbalnya Oh ya Oh wow gimana langsung lepas sebentar ya nih stiker ini ya Hai agak terasa berat juga ternyata Oke berlindung sini ada formnya ya jadi ini melindungi si Gimbalnya ini gimbal 3x-fix-nya kayak DJI Mavic ya Mavic Mini 1 sih kalau nggak salah mirip banget dengan Mavic Mini 1 ya cuma Mavic Mini 1 sensor bawahnya sini dia ada dua ini dia cuma ada satu nih sensor visionnya kemudian untuk ukuran motornya sama kayak Mavic Mini 1 ya ya sama kayak Mavic Mini 1 tapi ini nah ini nih Percis benar-benar ini dengan Mavic Mini 1 ya Mavic Mini 1 itu ada tulisan ini juga nih like lighter dan lebih ringan dari 250 gram dia bilang ini drone mainan ya drone toys great ya ciflah ini drone toys great kemudian disini dapat apalagi ayah disini ada dapat casannya juga dock charge ini dapat baterai ini karena belinya yang edisi ada di dua baterai kemudian copy ngecasnya ini ditanjepin aja kesini cetek terus nanti ini dicolokin ke micro USB ya di sini ada micro USB Hai Oke ini kita taruh sini dulu kita lihat dulu remote ya nah ini dia Oh bahan plastiknya berbeda jauh dengan DJI ya ini plastik-plastik ya kayak plastik drone MGX lah tempat drone MGX seperti ini bukakan ininya juga dia agak sedikit berat nggak enteng kayak DJI ya ya kemudian apalagi disini ini untuk ngecas dan ini untuk visualnya untuk FPV ya jadi nanti gini ya Nah kita lihat dulu ini ini ada kabelnya juga nih nah dapat kabel-kabelnya Oh ya kita review ini dulu ya dapet manual gate ya manual gate nanti dibacain nanti aja ini dapet Oh ini stick gimbalnya stick gimbalnya lucu sih ini stick gimbalnya dia out of the out diluar dari remote ya jadi aduh ini drone toys great ya kayak gini banget ya nah nanti ngecasnya tuh dia pakai ini ya ya ini untuk kecas ngecasnya di bagian sini kemudian untuk FPV nya sendiri nah nanti pakai kabel ini kita pakai mikro-mikro ya di sini ada tiga kabel ya ada mikro-mikro ke soket type-c iPhone ya type-c iPhone iPhone kemudian ini ada mikro-mikro ya mikro-mikro ya mikro-mikro kemudian lagi ini dapat mikro ke C ini C ini mikro-mikro nya ya ini kita nggak pakai ini nanti pakai mikro-mikro saja oke nah ke sini jadi nanti FPV seperti ini dari sini ngecas pin ke sini oke di sini handphone-nya kita pakai handphone Redmi 7 Redmi 7 nah seperti ini terus nanti ditanjepkan ke sini oke nah seperti ini kurang lebih tampilan dari remote FPV nya ya nah oke ini dia ya ini udah install juga udah buka ya Nah tuh kan sudah membuka aplikasi dari ini ya nah ini kita sudah agree sebelum kita hidupkan ini ya kita download aplikasinya lebih baik ya udah oke nah nanti disini ada menu login di login aja pakai email apa gitu ya ini pakai email apa ya sebentar saya lupa di ini pakai email apa nah nih Hai nanti first karena sih ini yang belum kita aktifkan ya belum diaktifin jadi kita mengaktifkan dulu si ininya si dronenya Hai disini tulisannya connect guide Hai eh eh aduh sorry disini kita pakai sini ada pilihannya nih ada fight2se ada fightmini ya terus kita pilih aja yang fightmini di sini ada petunjuknya nih take out Oh short press long to power button the RC Oke insert USB Oke kita hidupin dulu pencet dua kali nah tek tek tahan udah itu baru nanti di iniin baru kabelnya nanti dimasukin ke sini Hai tanya untuk kabel Hai lebih ke OTG ekstrasi Oke nih ya nih terakhir-akhir aja ini udah next yang udah return untuk interface Hai oh ya ini kan belum tersambung sorry nah ini belum tersambung fight2se lagi kita coba sini ya kita kita hidupin nah tombol hidupinnya ini pencet sekali terus sekali lagi tekan tahan berdetik biarkan gimbalnya dia terkalibrasi dengan sendirinya hai oke gimbalnya terkalibrasi ya kalau kayak gitu ya Hai gimana udah terkalibrasi Hai tinggal kita hubungkan si remote-nya aja nih nanti Hai tadi eh binding antara si drum dengan remote dengan remote sudah terbinding terus nanti nih disini ada aktifasi the aircraft disediakan karena ini baru bener jadi belum diaktifasi ini bisa di-skip atau kalau aktifasi kalau misalkan di-skip dronenya tuh bakal begini Hai nih kalau cuma kalau terbang eh kalau misalkan ini dia nggak aktifasi dia nanti bakal begini tampilannya Hai nender air the aircraft nggak bakal bisa terbang karena dia belum regist Hai aduh ini apa nih agak air-nya pokoknya nanti ini untuk nih sekarang kita coba cari sekarang kita coba ada fitur apa lagi ya di sini ya video resolusi di sini ada 1080p terus ada 720p di sini ada 2,7p ya for terus ada 4k juga di sini 15p resolusinya Hai foto resolusi bawahnya pkr foto resolusi nah defaultnya ini nih ini defaultnya nah ini defaultnya dia nggak ada yang tembus 60fps atau 50fps ya agak kurang juga ya terus nanti di sini ini ke pengaturan kamera terus di sini pengaturan apa nih nih begini modul ada begini ada di sini ada pengaturan high limit ketinggian ketinggian bisa sampai 500 meter tapi di regulasi Indonesia cuma sampai 120 meter RTH RTH itu ini dia RTH nya kita ini jadi enggak contoh 500 meter deh lebih ke 500 meter Hai Oh ketinggian RTH kita buat 80 meter aja tinggal RTH Dynamic RTH point sensor kalibrasi sudah ada RRK Fetilnya RK Fetilnya RK Fetilnya belum ya Hai bener-bener belum diaktifasi kemudian di sini remote gimbal sensitivity sensitivity disini bisa dipilih sampai ada nilai sampai 20 sini cuma yang menulis satu file RC dengan air drive ini sudah terhubung ya normal dan mode speed setting speed setting ini ngatur apa nih Oh ngatur troto ininya ya ini nih mati serem pergerakan dari seremot ini kemudian apa nih normal motif setting gimbal 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 output Angel ini apa ya hai 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 Oh oh eh 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 nggak tahu juga eh eh duh duh mah gitu ya kita balikin lagi aja nah tadi ya Terus apa lagi nih baterai disini baterai dia pakai baterai 2s low power alarm kita buat 20 aja aktifasi dari baterai sudah ya serial number Oh sama kayak DJI jadi ada aktivasi baterai ada ada aktifasi sidron kemudian ini sambil juga sama kayak DJI ya tuh ada versi firmware ada pensi ini grid ini grid dan radio itu pakai ini kayak gini nih nah dia kayak DJI ya Twitter-Twitter juga kata sih kayak DJI cuma belum tahu ini ya kayak shoot segala macem bla 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 gitu sih nanti katanya kayak DJI cuma kita belum tahu nanti kita coba tes di saat ya td3 is not playing ini harus diaktifasi terlebih dulu ya ini harus diaktifasi terlebih dahulu sebelum dia terbang pokoknya ya nah kita aktifasi dulu terlebih dahulu sidron ininya ya sini nanti kalau pas dia ngendupin aplikasinya nanti keluar dulu terus baru kali ke aplikasi nanti dia ada bacaan aktifkan 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 terus klik start playing dan ini hasilnya tada alhamdulillah ya Allah malah dilakukan gini ya eh aircraf dia aktifkan 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 segini ya ini kita mau jajar apa ya kalibrasi ini dulu kita kalibrasi kompas-kalibrasi ini ya kompas-kali pas kira pas kalitas lagi di putar-putar drone-nya manual seperti Drawn terrawn MZX nanti kalau sukses begini kembalikan lagi project down sudah selesai Hai ini ngendupin air traffic dulu ya kita coba tes kamu oh dia hidup saya trapede sudah hidup dah tapi gps-nya belum dapat jadi tadi dia ada bacaan seperti ini teraktifkan lagi tuh ada gps blablabla karena gps-nya belum dapat jadi harus pakai gps-nya dapet dulu baru nanti dia ini sedangkan untuk modu-modu modu-modu terbangnya nanti bakal dites di luar di bukan di indoor ya ngomong atas di indoor kayaknya agak kan bukan sih kita coba tes dulu aja nanti untuk dari ini Hai untuk tes segala macem ya kalau jadi gps-nya masih 07 masih mau jadi masih dapet tapi sederhana sudah teraktifasi ini jadi ya okelah semuanya oke kita tunggu aja drone ini kita tes buat mendapatkan gps-nya terdiri ya kalau di indoor sini gps-nya nggak dapet untuk dari remote-nya sendiri ya remote-nya sendiri nih di sini nih ada antena ya ada antena itu kayaknya satu antena MVP satu antena untuk dari drone ke remote yang nggak tahu yang mana ya tapi yang jelas di atasnya dua ini ya kemudian sini ada controller gimbal di sini mengatur gimbangan naik atas bawah di sini ada tombol foto ya sini ada tombol foto tak tersebut tes di sini stok poin di sini nih tombol gimbal ya kita coba tes kiri dia turun ke atas ke kanan dia naik hai oke gimana seperti ini kurang lebih dia agak delai ya ini ya agak delai Hai enggak delai ya dia ya kemudian di sini ada tombol video kalau di klik ini dia record video tuh di sini sedangkan kalau klik tombol ini dia bakal foto oke di sini ada dua modul modul normal nih dan modul sport kalau modul normal eh kalau modul normal dia ke sini ada tulisannya off kalau modul sport di sini di sini on di sini ada bacaan ya di sini ada apa ya ini tombol take off kalau nggak salah sedangkan ini untuk tombol RTH VN ini dia untuk mati sini ada settingan sendiri VN ini apa ya agak lupa sih ya cuman yang jelas okelah tombol manual tombol on off disini untuk gimbal dari remote sendiri ya sorry ini di sini dimatikan lu biar safety Hai pesannya dari tombolnya si ini sendiripun ya di sini ini dia kayak apa ya nih Hai pokoknya kayak ada batasan gitu loh nah jadi pas sini ini kesini nih kayak ada limitnya di limit gitu Hai sedangkan kalau untuk biji itu dia bener-bener polos halus jadi muter-muter gini tuh enak ini dia ada titik-titik poin tertentunya nih ini maju serang depan ada titiknya serang sini ada titiknya kesini juga ada titiknya nih jadi dia nggak nggak mulus halus gitu loh tuh ada gerinjel-gerinjel seperti itu ya agak kurang enak sih kalau yang nggak biasa pakai ini nih kalau dari drum SJF RC cipai yang lainnya pun nggak ada yang gerinjel-gerinjel dibatasin begini nih terus kemudian dari gimbal stick-nya gimbal stick-nya ini nggak ada slot di sini ya kayak DJI gitu ya bisa ditaruh apa-apa dia bisa dilipet tapi dicopot dicopot terus dimasukin plastik tadi agak riskan dia kalau misalkan lupa-lupa nggak bawa ya ya lumayan sih jadi mainnya calon gini doang terus ya ini tombol casanya disini baterai remote sendiri disini pakai pakai baterai 1s ya jadi ada kurang maksimal dari powernya berapa mah hanya ini 2600 mAh ternyata 2600 mAh kemudian apalagi ya tombol RTH tombol sport udah sih udah cukup ya tinggal interface-nya sendiri interface-nya sendiri pun ini agak-agak mirip sedikit mirip seperti di DJI eh SJFR siapa ya ya kurang lebih begitulah nah cuman ini tadi ngejajal di ini ya ngejajal di indoor sinyal GPS-nya dia nggak dapet gitu jadi dia nggak dapet GPS harus diluas sedangkan kalau DJI jemini 3 pro itu di indoor pun masih bisa dapet sinyal GPS sedangkan ini dia nggak dapet sinyal GPS kalah dengan GPS dengan FPV dengan FPV di indoor pun jadi masih dapet 5 atau 8 ini dia nggak ada sama sekali ya bisa dibalak dibilang lumayanlah untuk harga segini dapat dengan GPS ukuran kecil seperti DJI tapi ya itulah masih keras bener-bener toys ya dari plastiknya bahannya segala macam interface-nya kemudian apalagi ya gimana cukup oke tapi untuk hasil kameranya enggak tahu nah ini satu hal lagi nih bagian sininya kopong ada isi apa-apa nih nih bagian sininya kopong ada isi apa-apa ya ini kopong total jadi sensor ini abis kita coba nanti bakal kita tes habis ini mau tes langsung di luar oke ya langsung tes aja di luar ini di luar ini di luar ini Terima kasih.